udah pernah lihat motor ini belum belum kini motor gede banget ya tinggi ini sedar kita bakal buka guys motornya Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi the channel gua akan MP ya guys jadi kali ini gue bersama adek gua jadi kali ini kita mau mereview motor ya kita mau mereview motor ini motornya kira-kira motor apa suruh gede banget masih kita tutup-tutupin ya Jadi sebelum kita mereview motor ini coba lihat ini tuh ini motornya gede banget ya Wow jadi sebelum kita mereview motornya jadi kali ini kita mau jualan dulu sore nih baju-baju hoodie Oh iya Sur ada hoodie yang terbaru nih yang mananya kudit terbaru nah ini di sini ya guys nah ini baru rilis ya guys hoodie si moya tuh anjay gila keren banget ya keren lebih keren warna merah ya cerah banget tuh ini hoodie dari si moya ya nih tuh tuh guys pokoknya Gaskin beli nih ya di shopee pokoknya langsung saja cari oleh hoodie original akan MP ya Nah di sini juga enggak kalah keren Nah di sini ada hoodie nya si Erwan isur si Reva tuh warna biru enggak kalah keren juga kan hudinya dan di sini hoodie pertama akan ngempi nih nah dari si gea motor perjuangan ersic tuh mantap ya pokoknya di sini ada tiga desain hoodie lcga si Reva dan si moya guys dan di sini sisa bajunya warna putih doang oleh warna hitamnya udah habis mungkin sekitar tiga minggu lagi kita baru stok ready lagi warna hitam ya tinggal warna putihnya aja nih tuh warna putihnya si Reva dan ini warna putihnya si gea nih yang gua pakai sekarang tuh dan sekarang ini hoodie udah nyetok banyak udah ada 200 piece kemarin baru gua posting dua hari udah habis 30 piece mantep banget makasih banget yang udah pesen ya surani juga nanti pesan dong ya walaupun ade gua pesen tapi asli keren banget ya keren tuh tuh asli sih keren banget nih buat si moya apalagi buat kalian yang punya-punya motor warna merah ya sekupi merah surat juga cocok nih kalau pakai sekupi merah tuh warnanya merah tuh rame ya mantep sih warna merah itu kayak berani ini juga abu-abu tuh ini juga ada tulisannya abu-abu mantap lah ya Oke sebelumnya sebelum lanjut lagi kita langsung gas kan hari itu kaya surat Oke sebelum lanjut lagi video sebelumnya tadi kita ngereview motornya jadi kali ini gue lagi pakai hudisi moyan itu gila keren banget yang anjay pas banget tuh merah-merahnya jadi kalau surya warna ya Uwe enak banget tuh mantap apa Oke langsung saja kita review gila ini ini motor gede banget surya iya coba seluruh disini disini nah disini tuh adek gua amping kelihatan guys op tuh ya karena pendek badannya segini anjir ini motor gede banget ini kira-kira motor apa surut nggak tahu deh karena kan nggak apa sih nggak tahu semua model-model motor namanya tapi surani baru pernah udah lihat motor ini belum di jalan belum emang belum belum pernah emang sini motornya cukup langka kali ya Jadi sebelum kita membukanya mungkin kita ajak ini Mama kita kali ya Maasumah ini mah jadi Mama gua juga penasaran ini motor apa ini ya motornya gede banget ini tuh lebar Iya ini itu motornya kemarin kan airship gua kan di bengkel ya jadi gue dikasih pinjem motor ini nih sama ekstrim ya udah bawa aja jadi ini motor emang gede banget nih matas udah udah pernah lihat motor ini belum belum ini motor gede banget ya tinggi ini sedar ini yang pastinya bukan motor sport ya jadi mungkin kita bakal review ini CC nya juga sama gesesnya itu dua setengah CC gitu sama kayak si moya sur sama Oke mungkin langsung kita buka ya mau buka ya Pak kita bakal buka apa guys motornya Wow mana mana bisa belum Oh anjay ini motor X-Max 250 jadikan ada n-max 150 nah ini ini rajanya nih guys dari eh abangnya dari n-max nih n-max kalau ini X-Max 150 tapi kalau n-max udah pernah lihat kan udah sering itu sering ya tapi kalau X-Max belum ya jarang ya kalau X-Max jarang guys ya jadi nih buset motornya gede banget eh ya ini mah cocok mah buat mau sama Bapak naik gede ya Coba lihat pakai ini gede banget motor eh tuh sop mama naiklah coba nah ini buat pulang kampung enak iya jadi enggak capek tuh jadi ini motor emang rekomen banget bertiga nih si Ani bisa duduk di sini nih soalnya jognya enak jadi ini motor X-Max 2022 terbaru nada nanti ini tampilan kepalanya kan ada tuh X-Max yang ini yang paling terbarunya nih harganya masih tinggi nih Wow mantep banget ya naksir teman-teman gede Waduh kalau naksir habis beli rumah beli ini Amin ya Amin tapi Oh ini dia nyalainya pakai enggak pakai kunci bentar deh kuncinya di atas dia enggak pakai kunci ini katanya dengan enggak pakai kunci tahu jadi ini pakainya pakai remote jadi ini kan biasanya kalau metik-metik itu amit-amit ya gampang banget dicuri cuman kalau X-Max itu Insya Allah aman dia pakai kiles gitu coba tekan ke dalam sini nih deket nih apanya ini ya Nah terus puter eh enggak Nah terus langsung puter tuh ini kalau kuncinya ketinggalan ter motornya mati di tengah jalan Iya kalau kuncinya dia jatuh misalnya Oke guys ini berhubung X-Max dua setengah mungkin kita bandingin sama Ninja dua setengah kata surat ini kerenan mana suruh motor ini apa Ninja dua setengah jaduh setengah ya ini ini udah kayak naik terahu ya gede banget Coba kita bakal bandingin bisa kita bakal keluarin Ninja dua setengahnya gitu ya soalnya nih sama-sama Ninja dua sama-sama CC dua setengah gitu cuman yang akan membedakan ini versi metik dan ini versi sport gitu ya kemana ini coba kita bakal bandingkan ya motornya motornya cuman lumayan sini nih ini dipindahin nggak nggak usah ya nggak usah Hai makan bentar nih nah ini motor Ninja dua setengah guys eh pindahnya suruh enggak muat tuh kesitu aja tuh nah guys ini kita bandingkan ya ini soalnya motor sama dua setengah gitu tuh dari sana nih videonya dari seteteh dari sana lagi kelihatan nggak semua motor nah udah oke guys jadi ini Ninja udah dua dua setengahnya tuh ini motor jadi kecil banget suruh ini kaya kecil ya Hai coba nah tapi enakan mana suruh ini enggak ingin ya kalau orang yang badana gede jadi nggak kelihatan kelihatannya tapi ini nyaman loh tuh itu nyaman jadi dia bisa begini bisa begini ini buat pulang jadi mungkin segitu aja guys vlognya itu berapa nih 4 menit ya jadi lebih suka mana suruh tetap moya tetap moya ya udah nanti kita mau coba tes ratin nih tapi nggak bisa iya eh coba kita bakal turunin tinggi banget aja tinggi banget coba-coba eh kemarin dia nyobain kaki sampai enggak nggak nyampe nggak nyampe ya mungkin next kita bakal ajarin adegu pakai motor ini ya kita bakal cobain mungkin bakal boncingin sama emak gua gitu ya tuh ini motor gede banget eh tadinya kita mau mau nyobain motor ini cuman kan ininya gede apa tuh akinya gitu udah guys mungkin segitu aja vlog kita kali ini ya tuh ini jadi perbedaan ninja dua setengah sama Xmax Xmax terbaru tuh tapi kalau digini hampir-hampir sama ya dua setengah ya Saru soalnya bedanya cuman metik doang mungkin next kita bakal tes rate ya kita bakal ajarin adegu pakai Xmax itu tadi duduk nyaman teman cuman tinggi ini asli ini kalau buat pulang kampung nggak bakal capek ini Oke guys kita lanjut lagi aduh jadi sayang disayangkan ya motor dari extreme motorsport ini eh motornya tidak nyala mungkin karena salah gua juga lampunya gue nyalain semua gitu pas di starter eh malah nggak kuat gitu ya soalnya ini lampunya terang banget eh dari waymaker tuh ini waymaker sama wr3 Wow mantep sih ya jadi ini yaudahlah guys berhubung adegu udah masuk dan mamah gua udah masuk ya tadinya sih gua pengen coba reading gua mau coba adegu naikin motor ini ke jalan raya tapi ya nggak nyala ya jadi maaf-maaf-maaf banget ya kontennya kita di rumah lagi lagi aja nih semoga kalian enggak bosan ya berharap banget ya bukannya gua males konten apa gimana guys ya di rumah mulu tadinya gua mau otw reading pakai motor ini gua pakai ini ninja dua setengah mama gua sama adegu pakai motor ini nih tapi motornya mati dan tadi gua udah ngelepon juga kau wilinya katanya sih ada salah satu mekaniknya mau kerumah gitu mau ngasih jemperan ini berhubung akinya aja nih yang agak tekor gitu mungkin setelah mekanik ekstrim datang ke sini buat ngejemper aki ini kita bakal test rate dan menyobain X-Max dua setengah ini ya wih ini X-Max terbaru oi desainnya Wow udah kayak Ducati ya ini ini Ninja dua setengah terbaru juga yang keluaran terbaru akhir gitu ya kita bandingkan guys sama Ninja dua setengah sport sama X-Max Matic anjir asli jauh banget sih Moe jadi kelihatan kecil gitu ini sama R1 gue yakin gedean ini nih lihat joknya gede banget tuh tuh joknya gede banget tuh Wow mantap ya X-Max terbaru ini gua juga makasih banget buat ekstrim motor sport ya walaupun GA airship gua ditinggal di sana seminggu gua dikasih pinjem lagi nih mantep banget sih buat kalian yang mau modif-modif eh part-part sport ZX25 pokoknya motor apa aja di ekstrim lengkap banget guys ya airship gua aja sekarang lagi modif di sana gitu di ekstrim motor sport gitu ya mantap sih ini ini aja ini gua kemarin kan abis modif-modif dari ekstrim ini tuh dari WR3 WR3 pokoknya ini lampu juga gua dari Bull S ya dari Waymaker nih nah ini Waymaker nih lampunya nih tuh buat kalian yang mau pasang-pasang lampu kayak gua ada pokoknya cek aja Instagramnya bulais kalau enggak di ekstrim motor sport ya nih bulais mantep sih lampunya terang banget ini juga gua kemarin pas bawa pulang asli terang banget ini lampu udah motornya nyaman jalanannya kalau pakai lampu ini terang banget wah nyaman banget sih ini motor asli tadinya adik gue pengen nyobain motor ini nih gua pasti ini sensasinya beda banget sih sama metik-metik lain dari NMAX 150 juga sama XMAX 250 asli nyaman banget ini XMAX ya XMAX 250 ini nih ini abangnya NMAX ya gede banget asli udah tuh kita kita bandingin sama si gea ya eh si gea si moya tuh lihat guys tuh beda jauh banget dari palanya dari tingginya ini sama-sama standar dua ya kalau dia itu standar duanya udah kayak metik-metik biasa gitu kalau sport mah harus pakai pedok tuh harus pakai pedok kayak gini ini sama-sama di standar dua tuh wah ini bapak gue suka banget pastinya naik motor ini kemarin bapak gue naik Ducati pegel banget dan kita cobain bapak gue pakai XMAX pokoknya kita bakal ngonten-ngonten terus sama keluarga ya pakai motor ini tapi nanti gue bakal adik gue bakal gua co ini dulu biar adik gue yang pertama nyobainnya sama mamah gue ya mantap wey bersyukur banget pokoknya setelah punya rumah ya Insyaallah lah kita kita bawa kita bahagia orang tua buat beli motor motor kayak gini nih soalnya kan bapak gue motornya masih pakai bit adik gue masih pakai sekupi giliran gue motornya udah 1000cc 600cc dua setengah 150 gitu ya ya udah mungkin segitu aja kalau kita kali ini ya kita cuman membanding-bandingkan doang guys ya tuh dari panjang lebih panjang XMAX juga gitu XMAX lebih panjang XMAX lebih panjang terus XMAX lebih lebar tuh ya kita coba dari sini Wah mantep banget sih ya jadi konten kita kali ini cuman mau mereview motor head-down ini nih ya asli gue suka banget sama XMAX 2022 nih udah kayak Ducati kepalanya gitu joknya anjir lebar banget tuh ini pulang kampung awal nyaman sih beda meninja dua setengah itu tuh tuh puset padahal sama-sama dua setengah ya tapi larinya tetep sport doang mungkin ini larinya 140 kali ya kalau ini bisa tembus 180an ke atas gitu Wah tapi metik sih bukan ngejar kecepatan guys metik itu ngejarnya kenyamanan kenyamanan ya tarikan oke lah buat nyalip-nyalip ya XMAX 2,5 buat turing turing ke Bali maki ini Wah mantep banget sih mantep sih ya ya udah gitu aja vlog kita kali ini mereview dua motor ini ya makasih juga buat kalian yang udah nonton yang udah menemani keseharian gua ya gitu-gitu aja lah pokoknya besok kita bakal Sanmori ke Senayang Citi bawa R1 ya karena R6 gua si Gea lagi di Extreme gue juga udah gak sabar nih mau njemput si Gea kemarin udah ganti Brembo udah ganti starting damper udah nambah starting damper ganti tutup tanky wah masak sih gitu aja vlog kita kali ini gue tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye